Pimpinan Daerah Kolektif atau PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi, periode 2022-2027 resmi dilantik pada selasa 19 April 2022 sore. Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif atau PPK Kosgoro 1957 Dev Akbar Syafi Karno kepada Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi, periode 2022-2027 C.N.R. Pimpinan Daerah Kolektif atau PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi, periode 2022-2027 melaksanakan pelantikan pada selasa 19 April 2022 sore di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Dev Akbar Syafi Karno, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif atau PPK Kosgoro 1957 resmi melantik PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi, periode 2022-2027. PDK Kosgoro 1957 sendiri dipimpin langsung oleh C.N.R., Ketua DPD Satu Golkar Provinsi Jambi, Sekretaris Dijabat Arahman dan Bendahara dipercayakan kepada Parti Soandri. Kemudian Ketua Dewan Penasihat Dr. Andes Abdul Muttalib dan Ketua Dewan Pakar Prof. Mukhtar Latif. Ini adalah keranjutan dari musda konfiksi Jambi yang beberapa bulan silam, terus sudah waktunya untuk melakukan pelantikan supaya agar konsolidasi bisa berjalan, dan dengan ini PDK Kosgoro Jambi sudah melakukan amaretnya secara full, dan sudah ada penugasan jelas kepada pengurusnya untuk melakukan konsolidasi sehingga tingkat keopat dan kota, dan bahkan sehingga sampai tingkat desa, dan juga untuk terus menjalankan program-program. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jambi, C.N.R., mengajak semua anggota untuk memperkuat organisasi dalam menjawab tantangan yang sudah berada di depan mata, salah satunya pemilu 2024. Yang tidak lama lagi, organisasi ini membutuhkan kerja keras dan kerja ikhlas untuk mengantarkan Golkar sebagai pemenang pemilu. Dirinya juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan memimpin Kosgoro, dan akan bekerja keras dalam mensosialisasikan organisasi tersebut. Kita usaha 3 bulan ke depan untuk konsolidasi internal untuk pengurusan Kosgoro mulai dari tingkat provinsi, kebupaten, kecamatan, dan sampai tingkat desa. Saya targetkan dalam 3 bulan ini, saya selesai. Kemudian, dalam 3 bulan ini, saya selesai, sampai tingkat desa.